Intro Welcome to our channel Dalam mengenal dunia kita sering mendengarkan kata ekonomi Dimana ekonomi sering disebut titik inti sebuah negara Karena kemajuan negara tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan ekonominya Berbicara tentang ekonomi Sekilas yang terlintas di otak kita adalah sosok ahli ekonomi sekaligus bapak ekonomi dunia Yaitu Adam Smith Namun kali ini saya akan membahas seorang ahli ekonomi dunia Yang dikenal dengan teorinya Rational Expectation Yaitu Robert Lucas Siapakah sosok Robert Lucas? Cari posisi nyaman Anda Dan simak profil singkat toko ekonomi berikut ini Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video seputar tugas bejuang toga Perkenalkan nama saya Salih Kortofura dengan MC201-19401 Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat Biografi seorang toko ekonomi dunia yang bernama Robert Lucas Simak video selanjutnya Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pemikiran dalam bidang ekonomi Salah satu yang terkenal sampai sekarang adalah sosok kuliah bernama lengkap Robert Emerson Lucas Dia lahir di Yakimea, Winston, 75 tahun silam Robert Lucas tercatat sebagai salah satu pemegang penghargaan Nobel yang diraih pada tahun 1995 Robert Lucas merupakan mahasiswa jurusan sejarah di University of Chicago Ia merupakan ia mendapatkan gelar BA di bidang tersebut pada tahun 1959 Kemudian ia melanjutkan studi S2-nya di bidang ekonomi di universitas yang sama Dan pada tahun 1964 ia lulus dari University of Chicago Dengan telat PhD yang dia dapatkan Kemudian ia termasuk ekonomi yang berpengaruh sejak tahun 1970-an Lucas mencoba memberikan teori makro ekonomi yang didominasi oleh Keynes Menurutnya teori makro ekonomi tidak cukup mendalam jika tidak berhubungan dengan mikro ekonomi Berdasarkan pemikiran tersebut Lucas mengembangkan kritik Lucas dalam kebijakan ekonomi lebih jauh Hubungan antara variabel yang terkait seperti hubungan antara inflasi dan jumlah keterkaitan Dapat dipertimbangkan sebagai konsiderasi pengilang perlakuan kebijakan ekonomi Teorinya ini membawa perubahan dalam konsep Keynes dan mikro ekonomi Menjadi salah satu faktor penting dalam pola makro ekonomi Lucas juga dikenal akan penelitiannya terhadap ekspetasi rasional Ia kemudian mengembangkan teori of supply Yang lebih banyak mengarah pada kebijakan moneter Jadi dalam kesempatan lain Ia juga memahami Hirofomi Yuzawa Untuk menciptakan model akumulasi permodalan Kemudian serta Lucas Pardos Pemikiran yang membahas arus modal dari negara maju dan negara berkembang Kemudian selain itu Lucas sempat menikahi Rita Cohen Yang juga lulusan University of Chicago Dari pernikahannya Benar Rita Mereka dikaringani oleh dua anak Yang pertama namanya Stephen Kemudian yang kedua namanya Joseph Kemudian Stephen lahir di Chicago Pada September 1960 Ia bekerja di bidang asuransi di bank kemikal di New York Sedangkan Joseph lahir pada tahun 1966 Januari Lulusan Baston University Ilmu Sejarah Sayangnya hubungan Lucas dan Rita tidak berjalan lama Mereka mulai berpisah tinggal Lepas pada tahun 1988 Hingga mereka bercerai Itulah profil singkat dari toko yang berpengaruh dalam bidang ekonomi Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!